Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 dan buatan sakit itu berarti itu berarti gak benar itu bukan tasawuf dan itu pasti wantan tiang-tiang sing damel-damel jadi itu buatan ajaran islami tapi dimasukkan disitu lewat orang-orang yang memang imannya lemah jadi pokoknya kapan gak cocok karya ajaran Alkitab buat sunnah ini pasti benar-benar ini jumlah sangat penting yang diukuran yang babakan tasawuf yang diukuran yang syariat islami dan jeningan nalikannya semerap setengah lipun golongan atau tiang kok omongani otawul lampani gak cocok kali Al-Quran buatan cocok kali Al-Hadis itu berarti gak benar Allah misalnya ngajaraken riba gak jaraken ngajaraken riba ini berarti pasti ajaran betul-betul benar meregani tinggini Al-Quran ayat larang riba macam riba wanten wanten setengah lipun golongan kok ting ajaran ini gak usah sholat atau ngomong nanti kalau tiang pun oh ini berarti ajaran gak benar berarti ini tepat pasti itu keluar dari syariat islami wanten wanten tiang ngajaraken ojo to'at menyang wong tuwa ini berarti gak benar wanten pokoknya teman jeningan nangkepingin semerap ini benar dan tidak cocok namun karya Al-Quran kalian apa hal ini kutak pun cik sopawai yang lakukan mulanya dawi sayyid al-haddad ting risalah til mu'awana terkenalin diwe ilmu atau katakan mansub ilal ilmi ngelakoni sesuatu iku ojo langsung nilai pasti sesuatu itu benar iku jari sayyid al-haddad tapi cocok nodisi kalian Al-Quran cocok nodisi kalian Al-Hadith cocok gak kalau gak cocok ya berarti gak benar nak cocok baru iku benar penting jeningan penting iman bujumu metu gak usah kudungan gak usah ini gak masalah ini berarti ajaran sesat ajaran benar enak kok langsung cocok enggak kalau Al-Quran kalau Al-Hadith tentunya ngajarin jeningan wah ayo anu gak usah ramadhan ini berarti gak benar kiasno lintu-lintunya juga begitu pokoknya kapan gak cocok kalau Al-Kitab wassunna berarti benar ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimu Allah diomongi kali syetan kali iblis langsung gak berjaya woy iblis ini syetan ini nak ajaran Allah gak enak sehingga ini begitu betul-betul ajaran sehingga berkoro sehingga haram ini kumawan pun sekeli sehingga sehingga nulayani Al-Kitab wassunna berarti benar tidak usah ditiru tidak usah ditut tidak usah masalah yang tidak usah tidak usah kita tidak berkoro itu golongan kok mengajarkan tidak apa-apa ikhtilat bain rijal dan nisa campur salaman lan wad bebas tidak apa-apa ini berarti ajaran tidak benar meragani nulayani Al-Kitab wassunna kan terus cendek ini ngejak ngejak atau ngomong atau gambar ini nampu ngeistilah pun promosi ya apa-apa kapan cocok karya Al-Kitab wassunna tidak usah ditiru adanya in nana setuh ngekito ala tasawuf yang benar aku ingetan in nana setuh ngekito iku na'rifu iku waruh sabuk kito at tasawufa ing tasawuf yang saya tahu tasawuf itu madarisa ilmiyatan tak kina waroy ing piro-piro madrasah atau istilah doktrin ilmiyatan kang bongso ilmu wama arifalan piro-piro pengetahuan fikriyatan kang bongso pikiran jadi tasawuf ngekito niki sing diajar ngeilmu ngeilmu syariat ilmu sangking kan di nabi jadi mboten kok ngejak pengangguran juga mboten mboten ngejak tinggini mongkarat ngeboten tapi itu minungkuh madrasah ilmiyah tasawuf niku jadi kan tinggal tokoh-tokoh ahli tasawuf jadi kan persa nipun betul-betul ngekudu ulama syekh abdul qadir al-jilani al-imam ar-rifa'i al-imam abul hassan as-syadili lansak terus niki sedoyok ulama ageng-ageng gabel inggang minungkuh pendiri-pendiri torekoh torekoh inggang muktabaroh niku mboten tiang bodoh tapi ulama-ulama kabeh wahya kulluha bimana hijiha wabaromijiha waturugiha tumathilul ufukal a'la til fikratil islamiyah wahya utami madaris lan ma'arif kulluha ya sekabani madaris lan ma'arif bimana hijiha kelawan piro-piro mitodene iku mau madaris lan ma'arif wabaromijihalan piro-piro programi madaris lan ma'arif waturugiha lan piro-piro dalani madaris lan ma'arif tumathilu iku ngambaraken opo madaris lan ma'arif al-ufukal a'la ing cokrowolo ingkang luhur lil fikrati kedui pemikiran al-islamiyati kangpong so-islam wal wajhi lan wajah al-akmali kang semburno li'adabina kedui piro-piro peradaban kita wamitha liyatina lan piro-piro teladan kita tumathilu ngambaraken opo madaris lan ma'arif al-kamala ing semburno fil iman ing dalam iman wal gamala lan ing semburno fikulli syaknin ing dalam saban-saben tingkah min syu'un il hayati kang sangking piro-piro tingkah urib tumathilu ngambaraken opo madaris lama'arif al-kulaso tazakiyyata ing sari kang bersih likulli da'awatin kedui saban-saben da'wah aca-ajaan robba niyatin kang bongso kepangeranan innahu sidhku wal-amanah setuhun tasawuf ikut temen wal-amanah tulan cucur wal-wafa'u lan-nuhani wal-itharu lan-disekna wang-liyo wal-najdatu lan-kendel yanis syaja'ah wal-karomu lan-lomo wal-nusratu do'i lan-nulungi wang-sing apes wal-i-ghathatul mal-hufi lan-nulungi wang-sing susah tanulongso ilmu tahassir wal-ta'awunu lan-tulung tinulungan alal birri ingatasi kebagusan wat-taqwalan wat-timu yang Allah wat-tawasi lan-saling wasiat bil-haqi kelawan perkara sing-hak was-sobri dan sabar wat-tasabuku lan-disidisian ilafi'il khair maring lakoni kebagusan allati tumathilu kang gambaraken opolati sidik amanah wafaklan saat terus al-hulu ko'ing budi begerti al-kawima kang cecik as-sohih kang sohih jadi nak jeningan kepingin semerap tasawuf itu apa ya sekilas tasawuf itu bergorol ingkang sakit menggambarakan kesempurnaan ini iman kesempurnaan dalam segala bidang dalam segala bidang urusan masalah keuripan jadi akhlak ngekambileh tasawuf itu gambangannya seakhlak begitu kan jenabi dilemlem kali Allah wa innakala ala khulugin azim jadi tasawuf itu akhlak kata semisali jujur jujur ma'Allah jujur ma'an nabi ma'ar rasul jujur kali ulama' kali awliya' kali salihin kali mahluk Allah ini jenayah tasawuf wa kunu ma'as-sadiqin jadi jenayahkan kabih dikankan sesarengan kali wong singpudu temen karugusya Allah temen berarti maknani janji-janji ini Allah dipun laksanakan perintah-perintah Allah dipun lakoni larangan-larangan dipun tinggal itu namanya sidip gak pernah ngapusi badan pernah ngelakoni kemungkaran badan pernah ngapusi kalih tiang itu namanya tasawuf as-sidik dan juga amanah gak percaya jadi upamani dipasrayotro ngeh muktaman kiyambake ngawa duwe ya dipercaya jadi mutenati khianat mutenati nikih innahu sidku wal amanah wal wafak Masya Allah nuhani janji kalau gak ada janji janji kali ini yang otolintu ini selalu ditepati ngerti wong-wong singtwi jasa jasa ini dibalas itu namanya wafak Masya Allah wal ithar ithar ini kun disekna wong liyo jadi dalam urusan duniawi dalam urusan harta dalam urusan duniawi dianjurakan dianjurakan sangat lentipun napa istilah pun sunatakan tapi kalau dalam masalah akhirat dalam masalah ibadah jenengkan gak usah ithar tapi awa edisi disekna dalam masalah ibadah jenengkan di masjid melebu pertama untuk sof awal badan usah jenengkan persilahkan tempat jenengkan jenengkan ngalah menggok wingking betul perlu kerantan ini urusan ibadah urusan ibadah jika ada ishar tapi dalam masalah duniawi dalam masalah daharan dan harta dan lintu sunat jenengkan disekna yang lintu dan ini ajaran tasonguh dan mulai kirian pun pernah kanji nabi sallallahu alaihi wasallam ini gak ada tamu tapi katusnya waktu ini memang waktu saya ditikahi sukuan akhirnya kanji nabi menawarkan tamu yang sohabat sebab saya sanggup nyuguh tiba waktu sebagian sohabat yang sanggup akhirnya tamu dijak dalam ternyata sampai tinggal lemih sohaban ini tidak ada apa itu cuma daharan anak mawan yang saya alin akhirnya anak mawan dikarek tamu ini jadi daharan saya mesti jatai anak dikarek tamu itu namanya pun ishar jadi para sohabat disiakan nak wong liya walaupun kiyamba ini jadi butuh diwi sifat mungkin sakit kecuali nak dunya cara pandangan yang jeningan pun want rekan iblas tapi nak tersih gadah mahabah gadah cinta ting dunya kengin ishar jelas betul sakit iman yang want iman yang merlok nosek mesti awa tapi orang kerantan sohabat itu luar biasa jadi akhirnya sifat ishar pun istilah pun mudah setopi hati walhasil inti ini ini ajaran ajaran tasawuf innahu sidhku wal amanah wal wafa wal ithar wal najdah wal karam najdah ini syajah jadi kendel kendel menjelasakan perkara yang benar kendel orang ini orang benar perkara yang orang benar kendel tidak lebih musuh terus ini ini pun najdah mulanya orang niku buatan pareng cerih aljuban apa yang jelas perkara yang hak yorawani apa yang ngomong yang nak hak yorawani ngelarang kemongkaran juga tidak berani ini namanya juban kanja nabi niku istiadah sifat aljuban wa'audhubika min aljubni walbukhli wa'audhubika min hulabat daini wa kahri rijal jadi sifat najdah ini sifat sangat sahih kalau wal karam lan lomo ini acara tasawuf ini loman karu wong medit mereka termasuk sifat paling elek ini sifat medit jadi sifat iman terus padahal jani yang ngerti wong ini nak lomo jari karibun minallah algarim karibun minallah karibun minannas karib minaljannah karib minallah karib minannas ba'idun minannar itu jani yang ngerti kalau ngerti kalau menginfakkan sesuatu itu jani ngembutin ical cuman ibarat ditabung begitu nanti dititik akhir roti jani pikirkan ngejani ketika jani sodakoh di masjid sodakoh di pondok itu hakikat tidak hilang tapi nanti pas jani sakit ambil jani begitu lancar ini mengerti nge infaknot nyodak pasti digenti oleh Allah ta'ala siji digenti sepuluh ikulah di alam dunia akhir akhir jani ngerti tapi jani iman kalau tidak punya sifat karib sangat sulit yang pertama kali kita dandani iman kita iman kita kuat mahabbah kita Allah kuat mahabbah kita akhir ini kalau yakin pasti sifat sifat karum zuhud ini melodi WKB mereka orang ini angin menolak harta mereka kadang keimanan ini dari kiat sangat itu para sohabat sohabat yang kita iman kuat sangat ini pun menolak harta ini kita buat sampah jadi ketika kedatangan wong ngemis atau wong senjal itu nambah bunga orang kok nambah susah mereka gak usah golek wong gak usah golek kok dewi jadi ini berarti hadiah senging Allah kiriman besok lagi buka pintu wong jalo wah ini berarti hadiah tenan mestinya begitu kan tapi ternyata seperti itu yang betun kampil betun kampil angil mulanya tasawuf ngajar karam ngajar luman kalah wanusratu daif ini ajaran tasawuf ini nulungi wong sing lemah ada wong lemah didhalimi wong ada wong lemah gak mampu macam-macam jenikan tulung sampai kadang dah haram mampu tulung anak anak wong lemah di hajat karawang gede nak mereka kiyamba kiyamba di direken tulung ya apa caranya bint direken begitu itu termasuk nusratu daif wa ihat atul malhuf atau istilahnya yang tak berlintu ihat atul lahfan jadi nulungi ting wong sing lelongso ayil mutah hasir wong lelongso wong lemah wong seng nik ini jenikan tulung sak mampu jenikan tasawuf meneh wata'awun anal birri wataqwah jadi kalau dalam masalah kebaikan masalah ketakwaan terus saling tolong menolong nikit ajaran kita kita tolong tinolongan yang dalam babakan albirri wataqwah nah lintu di albirri wataqwah kemaksiatan jangan jadi maknanya begini nak wanten kesainan itu dukung nak wanten kesainan bantua ngotan ini takwa ngotan ajokok tingbab kemaksiatan jenikan dukung nak ngedalakan yotro ganggi kemaksiatan gak tau mikir tapi nak ibadah lantuk adum Allah mikir nampak sedih ini jangan jenikan nak ganggi bantuan masjid ganggi pondok ganggi ini masjid ini gak saya mikir tapi nak dijalui bantuan ganggi maksiat nanggap orkes atau ini lalu kegelam begitu jadi kuduta awun alal birri wat takwa jangan sampai tolong dirolongan ini babakan kemaksiatan saling wasiat sabar disi disian atau keganjangan ngelakoni keabian pokoknya inti tasawuf itu akhlak jadi setu akhlak karimah baik itu berupa nopokemawun itu namanya tasawuf batang wabihadhi sirotilan kelawan ikilah sirot tindak lampah al-atirot ikang wangi wal-huluki lal-budi bekerti az-zaki ikang bersih dengan sirot singgah ingatan ini sidik amanah lansak terus katakan dengan tasawuf zuharot pertelobudula tussedril awal apa piro-piro kepahlawanani generasi yang pertama warijaluhlan piro-piro rijalih pombonglanangi ini tokoh-tokoi penggedini as-sedril awal wa immatuh hulan piro-piro panutani as-sedril awal wa abatuh luhlan piro-piro pahlawani as-sedril awal jadi wong-wong bien jadi wong gede jadi panutan itu mereka ini mengenai sirot-sirot kalau mereka mengenai akhlak memang akhlak ini masya Allah akhlak kali tiang akhlak keluarga akhlak hal hujuh Allah luar biasa ini nomor setunggal ini akhlak ini pun sering kalau cerita akan ikhya ini konten tiang ini akhlak banget luhurnya tiang ini berada ditemuk kalau istri mereka lagi ngantin nanyar berada ditemuk akhirnya akhirnya seng lanang ini pirang koyok ngoten lukok terus langsung pura-pura meripati sakit setelah pura-pura sakit pura-pura utuh kerasani keluarganya yang wedok ini diperasaan seng lanang meripati kearuh anakku begitu sampai koyok ngoten pura-pura akhirnya pura-pura utuh akhirnya keluarganya seng istri marem sekabar puis garuh ini longoten ditemuk nonton pura-pura utuh ngantos istri kabundut kok sakit orang cuma sedih nikut jadi kadang pura-pura kan dihabit pura-pura orang pura-pura di kamar sakit ngantos seluruh kabih rasanya ngom putrek pura-pura sepokok erwat kabih lelaki sampai 20 tahun ya Allah sampai bujuni mati akhirnya pun akhirnya apa sebagian ulama ngeleng ting-tiyang lelaki dengan akhlak lelaki sampai sakit balap lelaki 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 gak kepingin wong lelaki susah walaupun dikne orang nyusah no tapi usaha nak orang lelaki susah dikne sakit ngilang susah ngilang masya Allah kadang jadi orang lelaki nyesah terus orang ini kepingin susah usaha sampai pura-pura puto terus kuat masya Allah lelaki makam lain seperti pada orang di 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 kita orang otan jadi nonton senyusah nyesah susah orang begitu kadang-kadang kucu gergetan mawan sampai angin walhasil intini tasawuf itu akhlak ingkang mulia ingkang ganja nabi dilem-lem karena akhlak ini itu tasawuf jadi diang-diang biin mulia-mulia ini mengganti akhlak ini akhirnya tak ini asyah asyahsiyyat apa kepribadian al-islamiyat tukang bangso islam Masya Allah Dengan siroh ini kita cekali Akhirnya syaksiyah islamiyah Ketawis dan tampak Kalian sifat Dengan sangat sempurna Warawalan nyerita'nola namaring kita Adha sing syaksiyah Atarihu apa sejarah Nyerita'akin Hadithal majidi Yang cerita mulio Wal fakhri lan Agung wasyadati Lan ngepoloni Atawa kehormatan Wal izzati lan mulio Wal jihadi lan perang Wan nidoli lan bilo Atau perjuangan Waduru silhadarati Lan piro-piro Perlajarani Peradaban al-islamiyah Niki sedoyok Krono tasawuf Krono akhlak Ngantos sejarah mencatat Mereka-mereka orang yang mulia Wang sing dueni sifat siadah Dueni sifat izah Jihad ila akhirihi Wa min hunalan Sanggok kene panggunan Nudiriku ngerti Sopo gitu Biyaqinin Kelawan yakin Annan nahadodi Yang setuhune Piro-piro Kebangkitan Al-Kubro Kang gedi Ikulah tembani Oraka bangun Obon nahadod Inla Ala risalah diruh Anging Angatasi Piro-piro Risalahir ruh Apa jari Masak main Aspirasi Aspirasi Apa Aspirasi Masya Allah Ruh Wa ilhamatil iman Lan piro-piro Ilhami iman Walataku Mulan Orajuman Obon nahadod Inla Alal Akhlaki Anging Angatasi Piro-piro Budi Bekerti Asso Idatikang Luhur Al-Qawiyyatik Kuat Al-Lati Testamiddu Engkang Ngalap Opolati Akhlak Muthulaha Ing Piro-piro Teladani Akhlak Minal Aqoidi Sangking Piro-piro Akidah Al-Muqad Dasatikang Suci Jadi Kebangkitan Kebangkitan itu Sedaya Berdasarkan Akhlak Ruh Kabe Jadi Ngeretuskan Sejarai Pahlawan-pahlawan Yang kuat Sufi-sufi Umar Muhtar Lan Lintu-lintu Imam Sanusi Yang melu jihad-jihad Neko Neku Sedaya Min ahli tasawuf Sedaya Tiang-tiang Yang ahli roh Sa'estu Akhlaki yang luar biasa Jadi Jadi Maksudnya Kecuali Akhlak Yang mulia Atini Resi Maksudnya Maksudnya Terus Masya Allah Perjuangan Kalau Kalau Maksudnya Akhlak Berarti Maksudnya 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 Yang luhur Yang luhur Inge Beniko Akhlak Wannadiru Udaywong Sing Ningali Fisiyaris Salafi Indalem Piro-piro Tindak Lampai As-salaf As-salih Hina Kang Bagus-bagus Kabih Was-sadati Lan Piro-piro Gusti Al-arifina Kang Ma'rifat Kabih Minal Komi Senging Kaum Iku Yaro Ningali Sabu An Nazir Kaif An Nah Zihil Musula Kaif Khali Koy Opo Atau Yaro Kaif An Nah Zihil Musula Ningali In Jawabi Kaif An Zihil Musula Kaif Iku Koy Opo An Nah Zihil Musula Utawi Setuhun Ikilah Piro-piro Teladan Al Wal Mabadi Alan Piro-piro Dasar Atau Prinsip Kanat Iku Ono Opo Muthulan Mabadi Iku Sababan Sabab Mubashiran Kang Langsung Jadi Sebab Secara Langsung Lintifab Tind Kedwi Piro-piro Revolusi Sori Hatin Kang Pertelo Masyudhatin Kang Dicatat Sejarah Kang Disakseni Masyuratin Kang Kuncoro Fitarihi Dalam Sejarah Al Islam Kang Perusaha Islam Innahu Satuhni Iman Atau Tasawuf Innahu Satuhni Tasawuf Iku Imanun Iman Huwakang Utawi Iman A'la Suaril Iman Iku Luhure Piro-piro Surai Iman Imanun Ya Iman Harun Kang Panas Mutakidun Kang Murup Kang Berkobar Kobar Hayun Kang Urib Yartakizu Kang Tuman Atau Berlandaskan Opoisi Iman Alas Syauki Eng Atasi Syauk Berontoh Menyang Allah Wal Mahab Badilan Senang Innahu Satuhni Iman Atau Tasawuf Imanun Iku Iman Yutliku Kang Murupakan Iman Fikulu Bi Ashabih Eng Dalam Piro-piro Atini Piro Brong Sing Dwen Iman As Syu'alata Eng Obur Al-Mutawah Hijatakang Mulat Mulat Al-Mutatolli Atakang Berontoh Da'iman Eng Dalam Langgang Atau Selawasi Ilallahi Maring Allah Ta'ala Wa Yara Ningali Sobo Al-Nadhir Kayfa Iku Kaya Apa An Ar-Rajula Uta Istuni Wang Lanang Min Hum Sangking Isimau Ahli Tasawuf Iku Ya'insu Urib Sobo Rojul Da'iman Halilanggang Fimak Kom Ihsan Eng Dalam Mak Ihsan Yara Ningali Sobo Ar-Rajul Allaha In Allah Ta'ala Fikul Lish Way Yura Gibuh Lan Jadi Ar-Rajul Minhum Sangat As-Sala Fis Salihin An Ar-Rajula Minhum Sangat As-Sala Fis Salihin Was Sadat Al-Arifin Iku Ya'insu Urib Sobo Rojul Da'iman Fimak Kom Ihsan Yara Ningali Ar-Rajul Allaha In Allah Fikul Lish In In Dalam Sekab Nis Wic Wici Way Bayuragibuh Lan Nginjen Nginjen Sopo Rojul In Allah Ta'ala Fikuli Harokatin In Dalam Saben Saben Obah Min Harokati Kang Sangking Piro Piro Obai Ar-Rajul Bayuragibuhu Balik Nginjen Nginjen Rojul In Allah Ma Kulli Nafasin Sertani Saben Saben Ambekan Min Anfasih Kang Sangking Piro Piro Ambekan Rojul Min Ghairi Hululin Sangking Sakliani Manggun Walat Tihad Lan Orang Menyatu Walail Had Lan Orang Melempeng Masya Allah Delaan Nika Ulama Salaf Masya Allah Delaan Dara Akhlaki Ngeten Gih Iman Ngeten Luar Biasa Iman Ngeten Puntin Ngin Aqla Surat Iman 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 Engkang Sa'estun Daitik No Kiyamba Niki Selalu Syawq Ilallah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Sebagian Assalaf Soleh Niki Mboten Nati Lepas Sangking Makom Ihsan Jadi Sa'ubah Lan Menengi Eling Ting Kusti Allah Ta'ala Tak Mboten Cuman Waktu Obah Lan Menengi Bahkan Tiap Tiap Ambekan Kiyamba Eling Tinggini Kusti Allah Ta'ala Tanpa Dijamburi Kalih Akidah Ittihad Wal Hulul Jadi At-tasawuf Itu Berarti Pentadbiran Sangking Al-akhlat Yangkan Karima Sangking Iman Yangkan Sangat Tinggi Tidak Iman Mboten Nati Supri Dumad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iki Jengini Tasawuf Jadi Mboten Katus Anggepani Sebagian Tiang Sing Mboten Ngenal Tasawuf Atau Gada Suudhun Tinggini Tasawuf Tapi Nak Jenengan Pompir Sejarai Hulak Ilkawm Ahli Tasawuf Mungkin Baru Tahu Beginilah Tasawuf Dan Mungkin Tiang Tiang Engkang Nentang Selalu Nentang Ting Tasawuf Kain Ngerausaken Kedik Nopo Sing Dipun Ngerausaken Kalian Ahli Tasawuf Atau Sing Dialami Pasti Mboten Sanggup Jenengan Kiambak Mboten Musuhi Tasawuf Tapi Nopo Jenengan Pernah Ngerausaken Ndwe Makom Ehsan Eling Terus Ting Allah Tiap Jenengan Obah Tiap Jenengan Meneng Tiap Jenengan Ambekan Obah Pernah Kapan Tangitur Langsung Jenengan Emot Wah Aku Dipersani Allah Tiap Jenengan Ngedalakan Ambekan Iling Aku Dipersani Allah Tiap Jenengan Nyedot Ambekan Iling Nak Jenengan Dipersani Kali Allah Obah Pernah Kaya Rasa Jadi Lucu Padahal Cora Sa Obah Menengi Niki Pasti Dibarengi Emut Lan Rindu Dumatang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nikun Naminipun Innahu Imanun Iman Sing Paling Surat Iman Iman Yang Mutaqnid Iman Yang Selalu Hidup Iman Sing Dilanda Sikali Syauk Dan Mahabbah Iman Sing Dada Terus Tambah Rindu Tinggi Allah Ta'ala Salah Setunggal Assalaf Issalai Makom Ihsani Luar Biasa Tiap Ambekan Emut Allah Tiap Ambekan Ihling Nakh Dibersani Kali Allah Nakh Yang Sakit Bayok Ngetan Niki Masuk Badid Durok Ngetan Sakit Ngini Ihling Terus Allah Lan Ajri Luar Biasa Jadi Kesimpulannya Tasawuf Niku Seng Ngejak Taqwa Ngejak Geding Teng Dunyuh Ngejak Seneng Teng Akhirot Ngejak Nyekeliting Syariat Cecekelan Teng Alkitab Wasunnah Itu Namanya Tasawuf Nah Onok Ajaran Kok Nyeleneh Nulayani Alkitab Wasunnah Itu Pasti Bukan Ajaran Tasawuf Seandainya Tiangi Kok Ngomong Iki Tasawuf Itu Berarti Betan Bener Teng Nengan Nengan Teng Teng Nengan Nengan Tulis Ya Nopo Makolai Para Ulama Tentang Tasawuf Sejatuh Sipun Tasawuf Kayak Nopo Insyaallah Nengan Mungkin Badi Ngertas Kalau Tasawuf Itu Seperti Itu Dan Nengan Ngertas Kalau Ahli Tasawuf Itu Bukan Orang Orang Yang Pemalas Tapi Ketika Ada Jihad Pasti Teng Ini Pertama Teng Ini Depan Jadi Berlomba Lomba Ke Apian Disi Disian Nengan Ajaran Tasawuf Yang Hakiki Nengan Ajaran Jajaran Yang Jari Tasawuf Tapi Nyeleneh Nyeleneh Itu Namanya Bukan Tasawuf Tapi Ngaku Ngaku Ini Tasawuf Tasawuf Kala Inna Hustuni Iman Ata Tasawuf Iman Igo Iman 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 Sehingga Dek Nawang Niki Mboten Sari Wayud Fi Lan Awe Sentuhan Apa Isimau Iman Alih Ha In Atas Hayat Al Ihsas Selami In Ros In Dalam Ros Bir Rabbani Yah Kelawan Kepengeranan Asaryat Kam Rasu Ata Kam Laku Fil Kau Di In Dalam Isimau Alam In Dalam Alam Jadi Iman Isimau Iman 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 Terus Tinggin Rabbaniya Wallati Ta'isu Lansing Urib Apolati Rabbaniya Fi Ak Magih In Dalam Piro Dalam Itu Kaun Wata'alamu Lan Waru Apolati Khawatir Al Kalbi In Piro Piro Ger Menjete Ati Wah Mas Atin Najwa Lan Piro Piro Bisi Ani Isimau Najwa Ati Rahasia Bisi Najwa Kalim Sinti Bisi Kalaw Hain Hain Lan Cidro Nimri Patat Mirtah Cidro Wa Malan Perkor Tuh Fi Kang Nyamar Kan As Suduru Apa Biro Biro Ati Ingma Baina Nikmatil Bid Ati Wab Bid Atu Wab Bid Satil Bid Atu Ing Dalam Antarane Lafal Nikmatil Bid Ah Wab Satil Bid Ah Jadi Kata-kata Nikmatil Bid Ah Nuduh Ke Apian Bid Ah Bagus Bagus Bid Ah Seng Sito Bik Satil Bid Ah Ini Maksud Syeh Badin Jelas Saken Bid Ah Engkang Hasana Kalih Bid Ah Engkang Saji Ah Jadi Cora Syeh Nikui Bid Ah Itu Mboten Meski Saji Ah Tapi Bid Ah Seng Hasana Lana Ora Bercaya Mulai Zaman Kerim Saitina Umar Pernah Ngelem Ngelem Nikmatil Bid Ad 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 Seng Bagus 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 Ayo Iku Iki Iki Apa Yaitu Ngumpul Ngelem Wong Wong Seng Solat Tarawe Dikumpul Ngelem Imam Setunggal Seandainya Semua Bid Ah Ngelem Orang Ngelem 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 Bid Ad 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 Cora Ahli Luhut Ngelem Nikmat Itu Kalimah Sing Ngumpul Kenting Sedoyo Kesainan Itu Namanya Nikmat Jadi Sa Api Api Bid Ah Berarti Kalau Begitu Bid Ah Api Ngelem 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 Pentaksiman Bid Ah Ila Hasan Din Wa Ila Sayi Ah Iki Tidak Secara Langsung Juga Ngelem 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 Saitina Umar Engkang Ngelem Kibit Ani Ijtimah Ala Imam Wahid Dengan Bagus Jadi Bagus Bagus Bid Ah Sebagian Golongan Pun Maklum Ngomong Orang Ceritanya Bid Ah Itu Tidak Ada Jadi Semua Bid Ah Itu Sesat Mula Ngelem 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 Tidak Ngelem Alif Tentang Masalah Pentaksiman Bid Ah Ngelem Wainna Minal Adi'ya Ilan Satuhuni Iku Setengah Sangking Piro-piro Wong Singaku Ngaku Ula'ikan Ladhina Mengkono-mengkono Wong Akeh Yan Sibuna Kan Bangsa Bangsa Sopo Ladhina Amfusahum Ing Piro-piro Awaila Dina Ilas Salafi Maring Assalaf Assalih Ini termasuk Adiyak Ini Golongan-golongan Sing Bangsa Anu Awai Menyang Salafi Soleh Sing Akhirnya Ngomong Golongan Salah Salafi Iku Jangan Yad'una Wayansibuna Anfusahum Ilas Salaf Kalau Saandainya Ngesa Istu Kelakuan Katus Assalafi Soleh Nopo-nopo Katus Assalafi Soleh Fani'am Wuh Saya Nak Ngomong Tapi Sing Susah Niku Nak Ngomong Aku Alam Menhaji Salafi Soleh Tapi Wah Baidun An Menhaji Him Niki Senyusah Na Umat Bahkan Kadang-kadang Ngaku Gambai Salaf Tapi Jangan Tinggal Kelakuan Kali Assalafi Soleh Kayak Kantarani Mabaynas Sama Wal Arab Niki Musibah Kok Musibah Mereka Ngomong Sang Boten Paham Dikira Bener Itu Alaman Haji Salaf Ngam Ikut Begitu Mulani Dawa Syekh Termasuk Adiyah Niku Orang-orang Yang Menisbatkan Dirinya Sendiri Teng Nopo Teng Assalafi Soleh Akhiri Fakomu Mungkau Jumaneng Saba Ulaik Fakomu Mungkau Jumaneng Ulaik Yad Una Hale Pada Ngajak Ngajak Ulaik Ila Salafiyyati Maring Salafiyah Bungso Salaf Artasipun Ngejak Menyang Nyekeli Ajaran Kiyamba Yang Sementara Itu Dianggap Salaf Secara Kiyamba Fih Hamjiyatin Jahla Atau Hamajiyatin Ing Dalam Hamajiyatin Kebuduan Jahla Akang Buduh Wa Asobiyatin Lan Kefanatikan Amya Akang Wuto Wuh Ngejak Wong Wong Ayo Melebu Salafi Melebu Niki Sepol Waka Tapi Kiyamba Niki Bodoh Maksud Nge Nopo Nopo Aja Aja Dibarengi Kale Kefanatikan Engkang Buta Wabi Ungkulin Lan Kelawan Piro Akal Akimatin Kang Gabuk Wa Afhamin Lan Piro Piro Kefahaman Sakimatin Kang Sakit Aduh Sayang Ngejak Ting Ajarani Salaf Ngomongi Tapi Akalimah Wan Akim Kefahaman Sakim Atini Sempit Pemikirani Sempit Senengan Penggawain Tiap Hari Rina Wengini Tuharibu Kulla Jedid Wat Tunggiru Kulla Mukhtara In Mufid Tuharibu Musuhi Atau Merangi Apa Iku Jengini Ulaik Alladina Yan Sibuna Amfusahum Ilas Salaf Kulla Jedidin In Saben Saben Perkora Sing Anyar Wat Tunggiru Lan Ngengkari Isi Ulaik Kulla Mukhtara In Saben Saben Perkora Sing Dianyarno Penemuan Atau Perkora Sing Dianyarno Mufidin Kang Ma'idai Dengan Alasan Bidakwa Annahu Kelawan Dakwa Setuhun Al Jedid Mukhtara Bid'atun Iku Bid'ah Wa Anakulla Bid'atin Lan Setuhun Saben Saben Bid'ah Iku Dolalatun Iku Sasar Duna Tafriki Orang Bid'akan Baina Anwa Il Bid'ati In Dalam Antarane Piro Piro Warnane Bid'ah Layu Anai Mereka Mereka Niki Terlalu Ngawur Ngawur Apa Kapan Ruh Perkoro Seng Anyar Gak Onok Ting Zamane Gan Nabi Langsung Ngetok Hukum Wah Iki Bid'ah Wah Iki Mongkar Mergane Gak Onok Ting Zamane Gan Nabi Semu Tanpun Bedak Iki Ma'idai Engga Iki Onok Fa'idai Apa Engga Iki Mandorati Apa Engga Wais Gak Dibedak Nabi Ngomong Secara Mutlak Tiap Perkoro Kok Gak Dilakoni Kalikan Nabi Itu Berarti Bid'ah Yang Sayiah Engga Ngahai Di Perangi Masya Masya Allah Padahal Kalau Kita Lihat Kata Sangat Perkawis Perkawis Engkang Baru Engkang Boten Wanten Ting Zaman Ikannya Nabi Tapi Kita Tahu Sendiri Kemanfaatannya Luar Biasa Nabi ini dihukum fitah yang sesat apa orang? kalau orang-orang yang berjalan orang-orang yang berjalan zaman kanja Nabi lebih tahu jadi ini yang baik ini hasanah, ini tidak seandainya kanja Nabi tahu ini bagus, pasti pun dilakukan kali kanja Nabi, alasan ini mengatur maupun jadi alasan ini sangat sederhana misalnya kayak nanggapi masalah maulid Nabi maulid Nabi itu gak pernah dilakoni kanja Nabi, ngomongin sohabat ya orang tahu kalau ngadakan maulidan itu seandainya maulid ini khoer, bagus pasti kanja Nabi sohabat-sohabat pasti ngelakoni tapi ternyata gak ada yang ngelakoni, berarti maknanya itu jelek ini mana ini berarti bid'ah wakulu bid'atin dola dola alas ngotan omongan ngetan ini ini nak dirungok nawa ngawam langsung masuk ini sangat masuk eh takok sambian kan ya tahu ngaji pernah tau kanja Nabi tahlilan begitu ketika ibu eh wafat ngotan gaya ini ketika sohabatnya kapundut kanja Nabi pernah ngudang-ngudang tonggon sampai pitong dino jenangan gelam gak gelam pasti jawabin botan pengantan botan nah setelah jawab botan mungkin terus ngeyambaknya ngomong nak kanja Nabi gak ngelakoni sohabat gak ngelakoni awak mau ngelakoni ini berarti maknanya ini gak ngerosa luih pinter ini bang kanja Nabi ya apa nak singet koyok-goyok sampai ini luih ngerti ini luih bagus kanja Nabi gak roh sampai gak iling kalau tiap perkara bit'ah ini sesat berarti ngomong-ngomong sesat waktu lu sesat ini yang harus dihinkan dengar ngomong-ngomong dirungkaknya wang awam masuk lalu mulanya nak meriku ngawih uslob semodele gampang dipun pahami dan lebih gampil masuk itu yang akal wang awam mesti ini jenangan nak jelas permasalahan kayaknya ini yukudu nganggu madhat yang sama yukudu ini nganggu dalang yang podok yang sekiranya gampang dipahami kali tiang awam lana meriku gampil koyok-ngoten dipahami kali tiang awam jeningan bantai atau mali bulat musar musar-musar musar-musar yukudu ngawih coro yang sangat gampil dipahami dan ringkas pan sederhana begitu apa kiro-kiro kanjir nabi yang sibuk ngurusi berdirinya daulah islaminya ngurus ini ngurus ini apa kiro-kiro yuk sempat ngelakoni perkoro-perkoro sedoyoy yang bagus apa yuk kiro-kiro sempat dan jawaban ini tentu ini bahwa mongsin diuruskan nabi ini ku kuadah dan kadang-kadang perkoro ini mongsin kepikir oleh orang-orang itu mongkar orang dilakoni tapi kadang-kadang mongsin kepikir mongsin aku kata mulanya perlu dengan jelas apa memang ninggal kanjir nabi sesuatu itu iso dikawet dalil nak kiam baik itu ngomong-ngomong dan monggo kita bareng-bareng balik ting kitab-kitab usul ulfrik ketika kanjir nabi ninggal sesuatu apa ninggal kanjir nabi iso dikawet dalil ting sesuatu niku haram atau makro atau apa tentunya kalau kita lihat ting ibarat para ulama kanjir nabi ninggal sesuatu itu bukan suatu dalil nak iku haram atau apa berganti setelah kita selidiki ting pintan-pintan hadith kanjir nabi ninggal sesuatu itu onok kalani krono kuatos jadi masyak kote umati laula anasyukoh ala umati la amartuhum siwak akhirnya tidak setelah perintah siwakan tiap-tiap sholat kuatos masyakotakan kanjir nabi tiap malam pas ramadhan medal medal akhirnya terus medal kanjir nabi jelas kanjir nabi kanjir nabi tinggal ini bukan mesti ditinggal haram tapi ada alasan mengeten mengeten sayyidina khalid ibn walid daharan sarang kalih kanjir nabi lho kok tiba daharan temen itu hayawan sayyidina rasulillah mendat sayyidina khalid dahar sayyidina khalid tetap dahar padahal kanjir nabi dahar dan kanjir nabi ingkar ini berarti suatu bukti kalau perkoro kanjir nabi mendat kersot belum tentu itu haram saya katakan contoh-contoh ini kitab masalah al-bid'ah sekarang nganipun salah setenggal ulama yaman yaitu warohabba'i mengatakan sekarang masalah mentahkik masalah kebid'ah terus keren kalau pernah moco kitab ini mafumul bid'ah ini ini sangat mulanya kitab-kitab perlu jeningan kaji perlu jeningan moco perlu jeningan mutola'ah kerasane ketika jeningan pas butuh keranten kanggin jawabi tiang-tiang sing pemikiran yang bingung itu kerasane jeningan mungkin bingung selalu hadir nopo-nopo yang kitab hasil hasil kata sangat perkawis yang betul tenting zaman kaji nabi tapi ternyata itu bukan bid'ah yang sesat apa mana urusan dunia wihah kaji nabi nak numpak kendaraan kendaraan untuk ngekhimar jaran orang ada mobil ada pesawat ada kereta api ada alpat fortuner betul ngekhimar kabe bicak ngekhimar ngekhimar lasaan ini tiang hatta orang yang sering ngomong oposite bid'ah juga tumpak ini mobil api api nge itu zaman ikan nabi nge kapan dilok nge urusan dunia urusan okrawida masalah kulu bid'ah dindul lal ini nambah ngotak ngotak bermasalah aduh mulanya mungkin jenengan sanjangi sing api-apian jene kulubit aduh lal lagi dalam urusan nabum mawar kok mungkin akhirkan sakit ketawis jelas mungkin dari perkataan ini jenengan sakit jawab jadi inti ini maksud kulo dawe abu want pintan pintan golongan yang menisbatkan dirinya kepada as-salafi soleh tapi ternyata pikirannya tidak pas karena musuhi terus setiap perkaraan dimusuhi walaupun jene mendam madorot dan nulayani di alkitab was-sunnah kola nopo iku jene wa anna kula bid'atin dolal tun duna tafri kita tanpa bid'a no bayna anwa ilbid'ati yang dalam antarane pira-pira warnane bid'a ma anna ruha syariati serta setuhun ruha syariat jiwane syariat al-islamiyah ikut uji bu macipakan ruh syariah alina ingat as-kito anu mayyiza ing yentum bid'a kita bayna anwa ilbid'ati yang dalam antarane pira-pira warnane bid'a mesti kita ketah dewek-dewek no artinya nafsil tapi wanten khasa dan insyaallah pembahasan kita terus not ini pembahasan yang tadi dugi kerana kita mencet doa terus ini wallah ta'ala alam Allah